Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kami pemilik rumah mencapai puluhan juta rupiah. Polisi menyebut mobil yang menabrak dua rumah warga ini terjadi pukul 5 pagi. Saat itu mobil mengarah dari utara ke arah selatan dengan kecepatan tinggi. Mobil yang menabrak dua rumah warga diduga sopir hilang kendali karena mengantuk. Posisinya kenderaan bergerak dari arah utara dengan kecepatan tinggi mengarah ke arah selatan. Dan posisi berlari pengendara hilang kendali karena posisi keadaan mengantuk sisa dari perjalanan jauh. Tanpa disadari mobil tersebut sudah menabrak dua rumah. Dan sekarang posisi mobil masih berada di rumah. Tinggal kita lagi penyelidikan dan menunggu alat untuk evakuasi kenderaan tersebut. Saat ini polisi masih menunggu mobil derek untuk mengevakuasi mobil yang tertimpa tiang beton rumah. Sementara sopir mobil masih dilakukan penyelidikan di unit lakalantas Polres Gorontalo Kota.